Nah, kan biar penyebutnya sama, yang bawah nih, digalikan dengan akar x2 plus 16, yang atas juga sama, digalikan akar x2 plus 16 Nah, yang di dalam kurung, sama-sama kita kalikan di dalam akar, biar gampang Oke, jadi hasilnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekali ini kita akan membahas sebuah soal tentang turunan Ini, lumayan soalnya Ini diketahui, jika y sama dengan 3x min 4 kuadrat Supaya dy pada x, atau turunannya, sama dengan 12, maka berapa nilai x-nya? Nah, nanti kita cari dua turunannya, baru kita masukkan x-nya Nomor 9, lumayan juga nih Langsung ya, ke nomor 8 Ini diketahui, y sama dengan 3x min 4 kuadrat Maka yang pertama kita turunkan dulu nih Pakai... Pakai apa nih? Pakai yang komposisi ya Yang HX-HX itu Langsung diturunkan Pangkatnya nih, dua pindah ke depan Oke, kemudian pangkatnya kita kira dengan satu Dua kurung satu berapa? Satu kan ya? Satu gak usah ditulis Lalu dikali dengan hasil turunannya 3x min 4 turunannya jadi 3 Oke, jadi setelah diturunkan Pangkatnya nih, pindah ke depan Pangkatnya kurung satu Lalu dikali dengan turunan yang dalam kurung ini Turunan kurungnya kan sama dengan 3 Jadi, 3 dikali 2 kan sama dengan 6 Dalam kurungnya 3x min 4 Nah Tadi syaratnya apa nih? Supaya daya berdaya X sama dengan 12 Artinya Turunannya kan tadi 6 Dalam kurung 3x min 4 Sama dengan 12 nih Sama dengan 12 Jadi berapakah nilai X-nya? Kita akan nyari nilai X-nya Pertama kita kalikan dulu 6 dikali 3x sama dengan 18x 6 min 4 6 dikali min 4 min 24 Sama dengan 12 Lalu kita tepakan Oke, kita pindah ruaskan saja 18x sama dengan 36 Maka X-nya adalah 18 nih Kan perkalian Pindah ruas jadi pembagian Atau 36 dibagi 18 Sama dengan 2 Oke Jadi Nilai X-nya sama dengan 2 Jawabannya yang Cendol Lanjut nomor 9 Ini agak lumayan panjang nih nomor 9 Soalnya mah pendek Butuh satu halaman Jika Fx 4x Akar X kuadrat plus 16 Maka F aksen 3 adalah Yang pertama kita turunkan dulu nih Nilai F-nya Nanti Sudah ketemu turunannya Tinggal dimasukkan X-nya dikali dengan 3 Ini kan jadi sebuah Kalau kita bagi 2 nih Jadi sebuah perkalian 4x Dikalikan dengan Akar X kuadrat plus 16 Jadi yang perlu kita ingat Ini kan perkalian Berarti pakai yang With you With you Kemudian Nanti nih Yang dalam akar ini Kita ubah jadi Bentuk pangkat Kalau ada bentuk pangkatnya Kita pakai yang ini nih H aksennya Langsung saja Ke TKP Kita misalkan Dan U nya adalah 4x Ini nanti ada Kan perkalian kan ada U sama V U nya yang 4x Diturunkan jadi 4 V nya berapa nih Kan akar X kuadrat plus 16 Bentuk akarnya Kita ubah dulu Jadi bentuk pangkat Kan X kuadrat plus 16 Punya pangkat 1 Kemudian Akarnya kan berapa nih Kalau akar ditulis Kan akar 2 Jadi 1 per 2 Yang nilai akarnya nih Membagi nilai si Pangkat 1 Atau kalau Dalam akar Akar kuadrat Langsung saja diubah jadi Pangkat setengah Otomatis Nah Karena V nya X kuadrat plus 16 Pangkat setengah Maka V aksennya adalah Setengahnya pindah ke depan Kemudian Dalam kurungnya tetap Setengahnya Kan dikurung dengan 1 Setengah kurungnya itu berapa Kan Minus setengah Kemudian dikali dengan Turunan dalam kurungnya X kuadrat Diturunkan jadi 2x 16 nya kan jadi 0 Jadi turunan dari V nya adalah Setengah Dalam kurung X kuadrat 16 Pangkat minus setengah Dikali dengan 2x Yang di luar kurung Kita kalikan saja Setengah dikali 2x Jadinya tinggal 1x Atau tinggal X nya Oke Karena disini Pangkatnya Negatif Kita buat jadi Positif Caranya bagaimana Kita taruh di bawah Oke Kan pangkatnya jadi Positif Positif berapa nih Jadi pangkat Yang dalam kurung aja nih Kan X kuadrat Plus 16 Pangkat minus setengah Karena negatif Kita taruh ke bawah Biar jadi positif Kan kalau pangkat setengah nih Kayak disini nih Kan akar berubah jadi pangkat setengah Yang pangkat setengahnya Kita ubah jadi Bentuk akar lagi Oke Jadi Apalah Yang di kelas 10 Pelajaran apa coba Eksponennya Eksponen dan bentuk akar Kalian harus pahami betul-betul Oke Setelah ketemu W sama V nya Kita Tinggal klikkan saja Oke U aksennya kan berapa tadi 4 Diklirikan dengan V nya V nya berapa X kuadrat plus 16 Kenapa gak pake yang Bentuk pangkat Kenapa pake yang Bentuk akar Sama aja sih Nanti juga Dirubah juga bentuk akar lagi Ditambah V aksen V aksennya berapa Tadi nih Yang terakhir X per Akar X kuadrat plus 16 Diklirikan dengan 4 X 4 X itu apa U nya Jadi 4 Dalam kurung Akar X kuadrat plus 16 Kenapa ini persatu Nah Karena disini kan Bentuknya Pecahan ya Jadi yang disini juga harus dibuat Pecahan juga Supaya gampang kita Mengeksekusinya Ini kan X Diklirikan dengan 4 X Jadinya 4 X kuadrat Nah Kalau sudah begini Kan operasinya apa Penjumlahan Kalau penjumlahan Syaratnya apa Kita samakan dulu Penyebutnya Bagaimana caranya Menyamakan penyebut Nah yang disini Kita kalikan dengan Biar sama nih Kan disini Akar X kuadrat plus 16 Disini 1 Gimana caranya Biar jadi Akar X kuadrat plus 16 Ya kita kalikan Akar X kuadrat plus 16 Kalau bawahnya dikalikan Atasnya juga sama Dikalikan juga Nah Kayak disini nih Di bawah Kan 1 dikali Akar X kuadrat Jadikan akar X kuadrat plus 16 Yang atas 4 Dalam kurung akar X kuadrat plus 16 Dikalikan Akar X kuadrat plus 16 juga Yang dalam kurung Dan dalam akar Kita eksekusi dulu Biar gampang Kan kalau akar kali akar Tinggal Dibuang saja akarnya Ya kan X kuadrat Sama X kuadrat Tinggal X kuadrat Tinggal X kuadrat saja Akarnya Buang Ini juga sama Akar 16 sama akar 16 nya Akarnya buang saja Eh akarnya buang Iya Akarnya buang tinggal 16 nya Jadi hasil perkalian Akar X kuadrat 16 Dikalikan dengan akar X kuadrat 19 Adalah X kuadrat plus 16 Setelah itu Kita kalikan nih Sama si 4 nya Ini kan yang belakang sama saja nih Tinggal turin aja Karena penyebutnya sudah sama Yang 4 nya kita kalikan ke dalam dulu 4 kali X kuadrat Kan 4 X kuadrat 4 kali 16 64 Kemudian ditambah 4 X kuadrat Karena penyebutnya sudah sama Maka tinggal kita tambahkan saja 4 X kuadrat Ditambah 4 X kuadrat Jadinya 8 X kuadrat Ditambah 64 Per Akar X kuadrat Plus 16 Oke Ingat ya ini Karena penjumlahan Ditulisnya 1 kali aja di bawah Setelah ketemu turunan di F nya Kita masukkan F Aksen 3 nya Ini kan F X sama dengan 8 X Kuadrat plus 16 Plus 64 Per akar X kuadrat Per 16 F nya diganti dengan 3 X nya maksudnya X nya diganti dengan 3 Yang di belakang juga sama Semua yang ada X Kita ganti dengan 3 Jadi Ini kan X nya 3 3 kuadrat Ini juga sama 3 kuadrat juga 3 kuadrat kan 9 9 kali 8 72 Ditambah 64 3 kuadrat kan 9 9 ditambah 16 Akar 25 Jadi 72 Tambah 64 Kan 136 Dibagi Akar 25 Kan 5 Jadi 136 Dibagi 5 Dibagi 5 Jadinya 27,2 Jadi jawabannya yang BB Bagaimana rasanya Hikmat bukan Jadi yang perlu kalian Pahami dan perlu kalian ingat-ingat Yaitu bentuknya seperti ini Yang WVU Kemudian yang Turunan dari dalam kurung Eh turunan dalam Yang berpangkat tadi N nya pindah ke depan Lalu kemudian pangkatnya kurungnya 1 Dikali dengan turunan dalam Kurungnya ini Oke Banyak belajar Tetap di rumah Jaga kesehatan Dan jangan lupa Like and subscribe nya Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Kalau ada request olapan juga Boleh ditulis Atau di WA juga boleh Di alamat di bawah ini Ini ada alamatnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih